Pemirsa kami ajakan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari tim kuasa hukum Arief Rahman ada hak dalam menghadapi fonis kali ini kita sudah berhubung bersama dengan Nisrina Kirna, jurnalis MGN bersama dengan salah satu tim kuasa hukum Arief Rahman, Arifin Junaidi Saibih dari pengaruh di Jakarta Selatan Nisrina, silahkan Ya, Marvin dan Cikapa Persa saat ini saya sudah bersama dengan salah satu kuasa hukum terdakwa yaitu Arief Nurahvan bersama dengan kuasa hukum yaitu Bapak Junaidi Saibih yang saat ini sudah berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk nanti mengikuti sidang pembacaan fonis yang akan dibacakan terhadap kliennya ya Pak Arief Nurahvan Nah, bagaimana Pak sejauh ini persiapan yang dilakukan jelang pembacaan fonis pada hari ini? Tidak ada persiapan khusus yang kami lakukan kami hanya dari tim itu memang ada berdoa saja memang ada pengajian, doa bersama, itu yang kami lakukan tim juga bersama dengan keluarga dan itu kita memajarkan doa semoga juga majelis hakim terbuka hatinya untuk mempertimbangkan dan menerima berbagai hal yang kami sampaikan di dalam Play Doi maupun duplik kami jadi itu sih sebenarnya tidak ada persiapan khusus apa selain juga ketemu dengan klien kami untuk juga meng-encourage dia untuk juga berdoa dan apa sehingga harapan itu kan ya kita tinggal manjarkan doa saja tetap beberapa hal sudah kita lakukan secara optimal Dalam sidang duplik kemarin dari tim kuasa hukum Arif Rahman Arifin kan meminta agar majelis hakim bisa membebaskan Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan nah gimana Pak kalau seandainya dalam sidang ponis pada hari ini permintaan tersebut tidak dikabulkan? Kami akan lihat ya maksudnya kan segala suatu hal itu kan sebelum kami ngambil langkah juga kami perlu bertanya kepada klien gitu dari putusan ini bagaimana dan kami masih punya waktu pikir-pikir selama tujuh hari gitu Nah itu juga kita akan lihat bagaimana rasio disidendinya ya atau pertimbangan hukumnya di dalam putusan itu juga menjadi isu yang perlu kita perhatikan Nah dalam hal ini juga ya yang penting adalah sebelumnya kita perlu diskusi dulu dengan apa klien kami berkaitan dengan putusan ini bagaimana lalu kita susun bersama kita perlu banding atau tidak gitu harapan kami sih akan sesuai dengan apa yang ada dalam play doy dan duplik kami gitu Apa yang membuat dari tim kuasa hukum ini positif dan juga optimis bahwa ini akan sesuai dengan duplik dan juga play doy yang sudah diajukan oleh dari tim kuasa hukum maupun dari Arief Rahman secara pribadi Pertama kan kami melihat kan dakwah ini tidak dakwah secara alternatif ya dan di dalam JPU juga menyampaikan bahwa memandang pasal dakwah yang lain dipandang tidak terbukti kami sependapat dengan itu gitu bahwa ada yang lain tidak terbukti nah ada pun pasal 33 kalau itu dikatakan juga terbukti juga itu ahli yang kami hadirkan juga kita bisa lihat ya bahwa tindakan yang dimaksud dalam pasal 33 itu adalah segala tindakan yang itu harusnya sifatan non fisik jadi ini kan kita ngomonginnya computer based crime atau computer related crime which is berarti segala perbuatan pidana yang bisa dikenakan pasal 33 itu haruslah berbasis komputer atau relatif komputer atau berbasis teknologi informasi jadi bukan tindakan fisik nah itu yang juga harus kita perhatikan bagaimana Budapest Convention 2001 yang menginspirasi undang-undang 2008 dan juga perubahannya 2016 di dalam penjelasan umum juga disebutkan bahwa perbuatan apa saja itu dalam undang-undangnya 19-2016 perubahannya itu disebutkan bahwa perbuatan apa saja itu ya harus juga computer based crime dan computer related crime jadi itu berbasis teknologi informasi bukan perbuatan yang bersifat fisik nah ini yang juga harus dilihat jadi perbuatan menghancurkan itu misalkan mengirimkan malware atau yang sekarang sedang berkembang bagaimana pengiriman melalui APK yang ternyata itu aplikasi dan aplikasi dibuka lalu itu bisa mengambil data atau bisa merusak handphone nah merusak alat komunikasi itu melalui pengiriman APK tadi atau mengirimkan worm atau mengirimkan virus nah itu yang masuk dalam kategori pasal 33 bukan perbuatan fisik gitu nah kalau perbuatan fisik itu masuknya tidak pidana biasa 406 misalnya merusak gitu jadi dengan pasal dakwaan yang diberikan dari pihak kuasa hukum yakin bahwa nantinya Arif Ramanur Arifin bisa dikonis rendah begitu ya dengan begitu kan kita bisa melihat ya bahwa unsur yang didakwakan itu tidak terpenuhi kalau unsur tidak terpenuhi meskipun satu saja ada unsur yang tidak terpenuhi maka harus dinyatakan tidak terbukti dengan begitu terdakwa harus dibebaskan tapi di sisi lain juga dalam persidangan Jaksat juga menilai bahwa Arif Raman Arifin ini telah terbukti sadar bahwa ini adalah upaya untuk menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir J dan juga telah terbukti merusak laptop yang digunakan untuk menyalin rekaman CTV di perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan kalau seandainya nanti Majelis Hakim justru malah menerapkan atau memutuskan fonis yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksana seperti apa Pak? kalau kita melihatnya ya bahwa perbuatan-perbuatan itu kan mesti harus ada penjelasannya ya bahwa perbuatan itu masuk kategori apa makanya kalau kita bicara pembuktian unsur maka kita harus jelaskan dulu unsur itu bagaimana lalu keterkaitan dengan faktanya apa lalu apakah memang ini terpenuhi atau tidak terhadap unsur tadi nah ini yang kami melihatnya kalau misalkan kita ngomongin pasal 33 perbuatan itu harus melalui tadi teknologi informasi nah yang kedua adalah bahwa yang terjadi itu adalah bahwa yang merekam itu kan DVR dan DVR-nya itu kalau kita baca dalam log BAP triple 37 itu dalam log itu tidak ada yang menyebutkan tentang bahwa adanya penghapusan file atau format jadi di dalam DVR itu cuma ada dua perintah ya copy sama format tetapi log akan mencatat semua kegiatan-kegiatan itu dan di dalam log yang dikirimkan oleh jaksa penuntut umum juga di dalam BAP triple 37 itu log itu tidak ada tuh log memformat gitu nah ada akses gitu ya tetapi itu tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah menjadi sebab karena ahli yang kami hadirkan juga menyebutkan bahwa itu abnormal shutdown itu hal yang tidak akan merusak apa isi daripada hard disk atau DVR tadi karena kenapa karena di dalam DVR yang embed Linux ya berbasis Linux maka itu sebenarnya gak akan terjadi kerusakan dengan abnormal shutdown itu kayak seperti handphonenya kita aja lah di Indonesia sebagian besar pengguna Android Android itu embed Linux kalau dimatikan hidupkan apakah akan hilang data gara-gara dimatikan hidupkan secara apa melalui tombol pencetan tombol kan enggak gitu nah ini yang juga harus dipahami gitu ya posisi tadi itu jadi kalau saya ngeliatnya ya memang si PASA 33 ini gak bisa gitu kalau dikatakan terbukti baik terima kasih banyak Pak Junedi Saidi atas keterangannya nanti kita akan tunggu seperti apa hasil putusannya yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari ini terima kasih banyak atas waktunya Pak yaitu dia tadi Marvin keterangan dari salah satu kuasa hukum terdakwa yaitu Arif Rahman Arifin yang hari ini akan menjalani pembacaan fonis oleh Majelis Hakim dan selain juga Arif Rahman Arifin ada dua terdakwa lainnya dalam kasus ini yang juga akan mendengarkan fonis atau pembacaan putusan oleh Majelis Hakim diantaranya ada Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria dan nanti kita akan tunggu sebentar lagi nampaknya persidangan ini akan segera dimular karena sampai dengan saat ini persiapan juga terus dilakukan di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan Marvin bisa kami konfirmasi sekali lagi kiranya urutan persidangan kali ini akan menghadirkan siapa terlebih dahulu dalam persidangan hari ini kalau tadi kami konfirmasi dari pihak Jaksa bahwa yang nanti pertama akan menjalani atau mendengarkan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim adalah terdakwa Arif Rahman Arifin kemudian nanti akan dilanjutkan pembacaan putusan untuk Agustus Rupatria dan juga Hendra Kurniawan Marvin dan nanti untuk pada sidang hari ini sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel dan juga dua anggota Majelis Hakim yaitu Joyamto dan juga Hendra Yustiawan yang kemungkinan ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang sedianya ini dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat namun sampai dengan saat ini persiapan masih terus dilakukan sehingga nantinya kita akan tunggu bagaimana jalannya proses persidangan untuk pembacaan ponis terhadap tiga terdakwa kasus Of Ration of Justice pada hari ini nah selain tiga terdakwa yang hari ini akan mendengarkan pembacaan putusan besok juga akan ada tiga terdakwa lain dalam kasus yang sama yaitu Of Ration of Justice pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Irvan Widianto Cuk Petranto dan juga Baikudi Wibowo yang juga akan sama besok akan mendengarkan pembacaan ponis dari Majelis Hakim Marfin Baik kami akan nantikan update dari Anda selanjutnya terima kasih selamat menikmati